Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Nah, setelah di cerita sebelumnya, akhirnya Cell Saga telah selesai Di sini, Son Gohan menjadi pemenang Namun sayang, Son Goku di sini meninggal dunia nih guys Nah, untuk kelanjutannya, saya akan membahas Grid Sayaman Saga Part 1 Di mana ini adalah kelanjutan dari Cell Saga nih Seperti apa ceritanya? Let's get it on ke Mamang Di sini diceritakan ada seorang pemuda yang menaiki awan kinton Siapakah dia? Nah, ternyata pemuda ini adalah Son Gohan guys Jadi, si Son Gohan ini sekarang sudah berusia 16 tahun Dan bumi memasuki fase-fase damai Namun ya, begitulah Walaupun masa-masa damai Kejahatan masih tetap ada di muka bumi ini Ya, seperti inilah Banyak perampok, penculik, penjahat Nah, si Gohan di sini memang timbul nih Dari hatinya jiwa superhero-nya Jadi, si Gohan ini pengen menyelamatkan kota Tapi dia tidak mau jati dirinya terbongkar Maka dia berubah menjadi manusia saya super Untuk menutupi jati dirinya Di sini kita melihat cewek yang sangat cantik guys Siapakah dia guys? Imut banget deh Nah, cewek ini ternyata bernama Fidel Cewek ini adalah anaknya Mr. Satan What? Mr. Satan punya anak yang cantik kayak gini guys Nah, jadi si Fidel ini sama Dia juga punya jiwa superhero Seperti si Gohan Jadi, dia pembela kebenaran lah di Satan City ini Oh iya, jadi lupa nih sedikit membahas Satan City Jadi, waktu itu kan Waktu pertandingan dulu sama si Cell Mr. Satan ini dianggap sebagai penyelamat bumi ini Nah, untuk sebuah penghormatan dan penghargaan Maka dibuatkanlah kota yang bernama Satan City Di sini, Gohan mulai bersekolah di Orange Star High School Dan dia memperkenalkan diri kepada teman-temannya Dan hari ini pun Son Gohan akhirnya memulai sekolahnya Di sini, dia berkenalan dengan seorang perempuan nih Yang bernama Eliza Nah, Eliza ini memperkenalkan temannya lagi Yang bernama Fidel dan Sepner Nah, si Eliza ini berkata Ini Fidel Meskipun dia perempuan Dia ini sangat kuat Karena dia ini adalah anaknya Mr. Satan Nah, di sini si Gohan kaget Hah? Mr. Satan yang menjelamat bumi itu? Ya, betul Nah, di sini Fidel berkata Kamu kan yang tadi ketemu Waktu ada kasus perampokan bang Apakah kamu tahu Siapa Kesatria Berambut Pirang? Si Gohan bertanya Tidak tahu Nah, siapa Kesatria Berambut Pirang ini? Ternyata dia itu adalah Gohan yang waktu berubah menjadi manusia saya Super nih guys Ya, seperti sekolah pada umumnya Di sekolah ini pun terdapat olahraga baseball Nah, di sini Gohan bermain baseball nih Cuman sayangnya di sini Gohan Meskipun dia sudah mengurangi sedikit tenaganya Tapi ya, yang namanya manusia saya Kan tenaganya besar Dia jadi lopatnya tinggi Nah, di sini Teman-temannya yang lain juga Heran nih Hah? Kenapa bisa? Nah, di sini Kesatria Gohan Mulai berlatih membiasakan diri nih Sebagai manusia bumi biasa Dan karena kejadian olahraga baseball tersebut Membuat si Fidel penasaran nih Dengan kekuatan Son Gohan Dia itu pendiam tapi misterius Nah, di sini Fidel pun mulai mengikuti Gohan Namun sayang, usaha Fidel di sini gagal Merasa jati dirinya mulai terungkap Di sini Gohan akhirnya menuju Capsule Corporation atau rumahnya Bulma Di sini dia curhat kepada Bulma Bahwa dia tidak ingin kekuatannya rahasianya Atau kekuatannya itu diketahui oleh teman-temannya Nah, di sini si Gohan bicara Ada nggak alat yang bisa mengubah Atau merubah penampilannya Supaya orang lain tidak mengenalinya Ya, seperti itulah Nah, di sini Bulma berkata Gampanglah kalau buat saat seperti itu Kamu tunggu di sini Temui juga Trans Karena dia sedang dilatih oleh Bejita Begitu ucap Bulma Dan tak lama kemudian datanglah Bejita Dia menyapa Gohan Walaupun bumi sudah damai Jangan lupa latihan Itu ucapnya Dan tak lama kemudian Pesanan Gohan sudah jadi nih Jadi benda ini berbentuk arlojik Kalau ditekan dia bisa mengubah wujud Shin Gohan menjadi seperti superhero gitu guys Nah, dengan ini Akhirnya Gohan tenang Karena jatuh dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain Dan dia pun pamit pada Bulma Nah, dengan kostum ini Akhirnya rasa percaya diri Son Gohan tumbuh kembali Nah, sewaktu dia hendak pulang Di Satan City Terjadi nih kekacauan Nah, di sini Gohan mulai datang nih Menghampiri apa yang terjadi di sana Nah, ternyata di sini ada pengemudi ugal-ugalan yang mabuk nih Dan di sini Gohan menghentikan pengemudi itu Dan memperkenalkan kepadanya bahwa dia adalah Kretos Sayaman Jadi dia itu mengaku atau mengenalkan diri Kretos Sayaman Gitu, teman-teman Akhirnya Son Gohan pulang nih ke rumahnya Dan eh, siapa ini ada anak kecil kok mirip Goku Nah, ternyata anak kecil ini bernama Son Goten nih guys Jadi si Goten ini Sewaktu si Goku lagi healing-healing Lagi quality time sama si Cici Keluarganya dia sempat membuat anak nih Dan sebelum Goku meninggal Cici telah mengandung anak Goku Yaitu Goten yang sekarang berusia 7 tahun Nah, dengan kejadian kemarin Akhirnya Satan City mulai digemparkan lagi Dengan pahlawan superhero yang bernama Gretos Sayaman Nah, di sini Gretos Sayaman diperbincangkan nih Ada pahlawan keren gitu Nah, di sini ternyata sewaktu belajar Fidel ada alarm nih Dan ternyata ada kejahatan nih Jadi si Fidel ini memang selain anaknya Mr. Satan Fidel ini suka membantu kepolisian juga Jadi kalau ada apa-apa dia sering dimintai bantuan oleh pihak polisi Nah, di sini Gohan yang merasa khawatir Akan keselamatan Fidel meminta izin juga nih Dan akhirnya Gohan di sini membantu Fidel Fidel pun sampai ke TKP Nah, di sini akhirnya dia mulai menyelamatkan bus yang dibajak nih Oleh para perampok Di sini ternyata di luar dugaan Fidel ini Lebih hebat nih dari Mr. Satan Ya, jagoan lah si Fidel ini Dan di sini Gohan sedikit tenang Namun sayang bus itu jatuh ke jurang Nah, di sini Gohan menyelamatkan bus tersebut guys Nah, di sini lah Jadi si Gohan ini mewarisi sifat Goku nih ya guys ya Jadi sedikit on gitu Jadi di sini rahasia Gohan ini terbongkar oleh Fidel Di sini Fidel mengancam Gohan Akan memberitahukan rahasianya kepada umum Nah, di sini Gohan memohon agar tidak dipublikasikan Nah, di sini Fidel ada nih satu syarat Aku tidak akan ngomong Tapi kamu harus ikut turnamen TNK Ichi Budokai Nah, di sini Gohan bingung nih guys Antara bagaimana, mau nolak gimana Akhirnya si Gohan memutuskan Yalah, oke boleh Aku akan ikut TNK Ichi Budokai Sebelum pulang Gohan mampir dulu nih ke tempat Bulma Jadi di sini Gohan menceritakan apa yang tadi terjadi Dan di sini Gohan juga meminta agar Diciptakan lagi nih alat yang bisa mengubah suara Nah, di sini Bulma, oke aku akan buatkan Dan di sini Gohan juga berkata Bahwa dia akan ikut serta kejuaraan Bela diri TNK Ichi Budokai Nah, di sini ternyata Bezita mendengar nih Pembicaraannya dan dia pun berkata Kalau kau ikut, aku juga ikut Nah, di sini ternyata Tanpa diduga lagi nih Goku yang sedang di akhirat Berbicara melalui Kaio Bahwa dia juga Akan ikut TNK Ichi Budokai Jadi si Goku ini dikasih izin Satu hari untuk pulang ke bumi Nah, di sini Akhirnya si Gohan sangat senang nih Oke, ayah Kalau begitu Aku akan beritahu yang lain Nah, di sini akhirnya Gohan Memberitahukan yang lain Krilin, Piccolo, Yamcha Semua dia kasih tau guys Nah, di sini diceritakan juga Bahwa Krilin sudah mempunyai anak nih Dari Android nomor 18 Cihuuu Bisaan Oh, guys, si Krilin Aduh, heboh Nah, begitulah yang terjadi Man-teman Semakin seru nih Karena semua Z-Fighter Akan bertemu lagi Berkumpul lagi Di acara TNK Ichi Budokai Nah, untuk kelanjutannya Kita akan bahas nanti Di Grid Sayaman Part 2 Oke Untuk itu saya cukupkan Yang Part 1 sampai di sini dulu Oke, man-teman Sehat selalu untuk semuanya Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Sampai berjumpa lagi Dadah See you Bye-bye 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 Bye-bye